Jadi ini udah josh banget antenanya, padahal baru ditaruh dan diarahkan ke arah biasanya Assalamualaikum Sobat SPD Oke disamping saya sudah ada antena, tulisannya disini ada HD, disini ada U27 Kira-kira ini antena apa ya Jadi dalam video ini saya akan unboxing antena beserta dengan kabelnya ya Ada kabelnya juga Terus jadi disini kita unboxing, kita rakit, kita praktekin, langsung kita pasang dan kita lihat performanya Untuk setoboknya saya menggunakan setobok dari Tanaka juga Ya sudah, langsung aja kita simak videonya Oke Sob, jadi disini ada 2 item ya Yang pertama kabelnya, jadi kita lihat dulu kabelnya Oke ini di-recycle kabelnya ya Kita buka dulu Oke kabel dari Tanaka ini cukup tebal sekali Ini kayaknya bukan cukup ya, tapi memang tebal Terus ini juga ada tulisan, tulisannya ya Ada bertawatnya juga ada tulisan RG6 ya Jadi ini kabelnya sudah RG6 Yang satunya adalah untuk antena Jadi konektornya sudah F5 dan yang ini konektor ke arah TV Jadi bisa langsung digunakan karena ini sudah built-innya permanen ya Sudah dibuatkan dari sana Terus salah satu kelebihannya lagi adalah Ini ada tutupnya Jadi kalau misalkan nanti dipasang antena Ini bisa langsung ditutup tuh Jadi aman dari air ya Biasanya ya yang sudah lama pada karatan Karena memang kena air dan kadang sudah copot malah ya Nggak bisa dipasang Ini panjangnya 15 meter ya Kemudian kita buka antenanya Jadi ini banyak banget RG6-nya dari atas sampai bawah ya Artinya ini memang benar-benar dijaga banget tuh ya Segelnya Oke kita mulai buka aja Ini tampilan depannya seperti ini Terus tampilan belakangnya seperti ini Oke sekarang kita buka Oke jadi saya buka aja dari sini aja ya Biar lebih cepat Di dalamnya ada buku garansi juga guys Jadi antenanya bukan sembarang ya Artinya sudah ada izin dan esensif juga Kalau sudah ada garansinya ya Jadi terjamin Oke kemudian ada ini breaker mur bautnya ya Yang buat cepet di tiang dan antenanya Oke di dalamnya juga ada buku petunjuknya Jadi tenang aja Bagi sobat yang mau merakit Ada panduannya Oke sudah kosong Jadi ini dia antenanya Ini juga diikat ya Pakai kawat tuh Jadi aman Kita akan hilang Terus saatnya kita rakit Oke jadi terdiri dari beberapa bagian ya Ini reflektornya atas dan bawah Kalau tidak masih ada awalnya lagi Oke ini ada bagian reflektornya Jadi atas dan bawah Oke yang pertama mungkin kita pasang dulu ya Bagian reflektornya Sekarang kita keluarkan isinya Kita ambil ini Ini dan ini untuk apa ya Kemudian bagian yang warnanya beda Untuk masang disini Oke sekarang kita pasang ya Ininya ada di bagian belakang Jadi reflektornya bukan yang di depan sini Tapi di bagian belakang Kemudian kita pasang juga yang bagian bawahnya Oke Kita sudah terpasang Kita tinggal kencangkan Oke jadi seperti ini tampilannya Banyak yang salah masang Biasanya ininya terbalik Atau bagian ininya terbalik Terus ininya terbalik itu masang kadang di bawah ya Jadi ini dipasing di tengah-tengah Bukan dibalik juga yang di depan Terus kemudian kita pasang kabelnya Oke jadi ini sudah terpasang Kelebihannya adalah Dari kabel tanaka ini ada pelindung Tuh pas banget Dimasukin Jadi benar-benar rapat banget ya Jadi sehingga dia tidak akan masuk air Jadi kabelnya benar-benar aman sekali Oke sekarang tinggal pasang bagian belakangnya ya Yang untuk dijepit ke tiang Oke untuk masang ini sangat mudah sekali ya Tinggal dimasukkan Bagian penjepitnya Misalkan disini Nah ini dijepit ke tiang Terus Ini penjepitnya Kemudian kita tinggal pasang bagian belakangnya Jadinya seperti ini Oke sekarang saatnya kita pasang di tiang Oke untuk wilayah saya di Jajar Tapos Depok ya Jadi memang harus pakai antena outdoor Nggak bisa pakai indoor disini ya Dan harus tinggi juga tiangnya Oke langsung aja kita pasang Sampai jumpa di video selanjutnya Oke disini saya menggunakan set top box tanaka plastik Yang keluaran pertama Oke langsung terbuka dan ini sudah ada sinyalnya Tapi biar lebih outdoor Kita scan dulu kita dapatnya berapa ya Kita pilih auto search aja Oke bagi sobat yang nanyain Saya lokasinya ada di Jadji Jajar Tapos Depok Dimana nggak bisa pakai antena indoor Jadi memang harus outdoor untuk jarak ke pemancarnya Saya lupa coba bisa cek sendiri di aplikasi Signal TV Kayaknya antara 30 sampai 40 km deh Untuk antenanya ini belum saya maksimalkan arahnya ya Tadi baru kita arahkan seperti arah standarnya Yaitu ke arah barat Tapi baratnya barat laut ya Agak ke utara gitu Oke ternyata benar-benar sudah dapat seluruh siaran Ini sudah ada 50 siaran lebih Ini sudah lengkap ya Setahu saya di Jabodetabek itu sebenarnya Sekitar 40-an 43 sampai 47 Itu sudah seluruh sinyal Jadi kalau ini dapatnya lebih Artinya ada yang double Yaitu dari wilayah pemancar yang ada di Bogor Atau di Bandung gitu Saya lupa Jadi ini sudah josh banget antenanya Padahal baru ditaruh Dan diarahkan ke arah biasanya Jadi disini sudah terlihat kualitasnya ya Begitu sih saya kalau ngecek kualitas antena Jadi ditaruh aja udah di atas Kalau misalkan langsung dapat semua berarti bagus Kalau harus diarahkan lagi di tracking manual ya Berarti ya berbeda ya kualitasnya ya Oke Udah dapat 51 channel Kita lihat beberapa contoh siarannya aja ya Yang pasti ini ada siaran Pial Dunia di TV digital ya Jadi gak usah ditanyain lagi Bisa Pial Dunia atau enggak Ya sudah pasti bisa Terus liga-liga lain kayak BRI nantinya Itu juga udah pasti bisa ya Oke ini ada SJTV Indosiar CTV kalau gak salah dari Banten ya Terus kemudian RTV channel-channel Anang Kita cek channel-channel yang biasa ditonton aja ya Ini ada RTV juga Dan semuanya lancar ya Gak ada yang macet-macet Jadi antenanya Saya pikir tadinya panjang gitu ya Ternyata tidak terlalu panjang Tapi hasilnya juga sudah maksimal Jadi ini seperti produk tanaka antena ajaib yang kemarin Kualitasnya bagus ya Ini juga bagus Jadi gak perlu diragukan lagi tuh Jadi disini bukannya saya promosi atau jadi sales ya Karena memang saya biasanya apa adanya Kalau misalkan antenanya gak cocok di Tepok Ya saya tesnya di Jakarta Karena memang setiap antena itu kan ada spesifikasi masing-masing gitu ya Nah ini saya tes di Tepok Artinya memang antenanya kuat gitu Jadi yang saya tes di Jakarta ya Karena memang butuh tempat yang lebih dekat dengan pemancar Jadi spesifikasinya gak bisa jauh dari pemancar Khusus dekat Tapi untuk antena tanaka ini Untuk lokasi saya yang 30-40 kg ya Kurang lebih Itu lancar semua ya Siarannya Tuh dapet semua ya Oke ini udah sampai 51 Jadi tidak ada kekurangan Menurut saya antena ini bagus ya Dari segi kualitas dan bahannya juga oke Termasuk harganya Jadi antena dari tanaka ini yang tipe U27 Menurut saya rekomendasi ya Oke sobat itu tadi videonya Jadi bagaimana kualitasnya menurut sobat Bagi sobat yang mau beli Link pembeliannya ada di bawah video ini Yaitu di deskripsi video Jadi langsung aja ya Dicek atau di klik Oke jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa kembali Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax